ada ikan salmon teman-teman aku hari ini mau goreng ikan salmon musik welcome back to my channel kembali lagi dengan saya jdj dalam season jdj memasak ada ikan salmon teman-teman aku hari ini mau goreng ikan salmon cuman kali ini aku mau beda ya goreng ikan salmonnya ini nanti apa namanya ini tisu dapur ya untuk ngeringin ikan salmonnya oke saya hari ini mau bumbuin pake bumbu ini ini kalian bisa dapatkan di park and shop itu ada harganya 35 dolar ini yang untuk seafood ini seafood ini bisa untuk ikan kan saya pun belum tau oh jadi bumbunya tuh kayak ada enak ini udah asin bumbunya jadi saya mau nyoba nanti dibumbuin pake ini gimana rasanya ikannya kira-kira mereka suka apa enggak kita keringin dulu ya ikannya soalnya kalau basah itu nanti waktu digoreng juga enggak akan bisa gurih gitu loh kalau basah tuh digoreng itu enggak akan bisa enggak akan bisa gurih oke pertama kita kasih sedikit aja tepung jagung ya ini tuh gunanya tepung jagung ini itu bisa melembutkan dagingnya gitu loh terus kalau kalian goreng nanti enggak akan lengket di wajan kalian gitu loh nah tepung jagungnya udah sekarang kita bumbuin yang seafood bismillahirrahmanirrahim aku ini baru pertama kali ya pake yang ini semoga aja ini nanti rasanya enak gitu ya ya kita tep-tep aja kita tekan-tekan ini udah ada rasa garamnya jadi kalian gak usah digaramin lagi nanti takutnya keasinan oke kita tekan-tekan gitu ya mungkin banyakan juga gak apa-apa bumbunya nanti yang penting waktu menggoreng tuh di apa ya namanya dikebas-kebas gini jadi gak nempel semua tapi sekarang kan masih posisinya masih dibumbuin ya jadi lebih bagus banyakan biar bumbunya tuh meresap oke setelah kita bumbuin kita diamkan selama 10-15 menit ya oke udah merata oke kita diamkan selama 10-15 menit sekarang ini saya mau goreng ikan salmonnya ya ini wajannya sudah saya panaskan ini wajan yang nantilah ingkat ya teman-teman wajan ini gedenya seukuran ikannya bukan yang gede banget gitu nah ini dia tadi kan salmonnya sekarang kita besarkan apinya ya sepertinya sudah panas kita bisa tuang ikannya kita goreng sampai warnanya tuh kanan-kiri tuh kecoklatan gitu ya ikan salmon ini makanan favorit tangan sikan yang laki-laki itu suka banget kalau digorengin tapi gak tau nih saya kasih bumbu kayak gini dia mau makan apa enggak soalnya dia suka yang digoreng biasa itu aja bukan yang dikasih bumbu baunya harum teman-teman bau apa bumbunya tadi itu sekarang saya ambil pencapit dulu saya mau cek kalau kalian lap kering ya gak ada minyak enggak ada airnya itu nanti digoreng itu bisa bener-bener kuris itu rasanya soalnya ikan salmon ini kan berniat ya jadi kalau kalian waktu goreng itu gak dilap kering nanti dia jadi lembek gitu loh karena masih basah kan oke kita balik lagi yang sebelah sini nah ini dah sudah cantik banget ini warnanya ini dan oke tinggal tunggu sebelahnya aja abis itu kita bisa angkat asukkan bagian dalamnya mateng ya kita boleh pakai aku kecil karena wajannya sudah terlalu panas takut dosong ini udah mateng ya teman-teman lihat warnanya udah wow brown color oke kita angkat wah ini dia dan salmon oke udah kita bisa matikan apinya dan siap untuk disajikan oke terima kasih ya buat kalian yang selalu support channel aku dengan like dengan subscribe dengan komen jangan lupa untuk tonton video aku yang lainnya karena tanpa support kalian channel aku tidak akan berkembang semoga resep menu masakan yang saya bagikan bermanfaat untuk menambah masakan kalian jangan lupa ya nyalakan tombol loncengnya agar tau kalau aku upload video baru see you on next video